Halo semuanya, balik lagi dengan Roiji disini. Kali ini gue main game Spirit Wish dari Nexen. Ini game yang sudah bahasa Inggris, tapi disini game-nya gue baca masih soft launch gitu di negara Filipina, Malaysia, dan juga Kanada. Dan untuk voice language-nya tersedia Jepang dan juga Inggris. Dan ini game MMORPG ya. Disini katanya kita bisa membawa 3 karakter sekaligus gitu loh. Jadi kita bisa kontrol 3 karakter. Dari fitur yang diberikan, disini ada dungeon-nya juga. Terus kita juga bisa nge-write gitu. Dan gamenya lebih ke strategi gitu ya. Gue belum pernah mainin game ini sebelumnya. Dan kalau kalian lihat disini, dari grafik ini game cukup ringan. Dari grafik kalian lihat ini gamenya cukup ringan ya. Cuman ini size-nya tuh cukup gede, sekitar 2GB lebih. Ternyata kita bisa main sambil nge-patching disini. So langsung aja kita mulai. Naevi, nice to meet you. You want to become an adventurer, right? Oke, yang pengen baca ceritanya silahkan dibaca aja ya. Wah, ini mirip Ragnarok juga sih. Oke. Iya loh. Tuh, gue bisa kontrol ini. Sekarang gue kontrol yang archernya disini. Wah, asik ini. Isui deh kudasai. Bentar, ini kita main-nya di tap-tap ini guys untuk bergerak ya. Oke, ini archernya. Ini, oh ada autonya ternyata. Oke. Langsung ada autonya disini bro. Ya, game mobile gitu loh. Oke, gue pengen lihat nanti settings-nya gimana. Apakah ini sudah grafik maksimum. Yang ingetin gue sama Ragnarok sih ini game-nya. Oke, sudah. Wow, that was amazing. Your skill, quite skill. Oke, kita skip-skip aja. Now move upward. Oke. Musiknya enak banget ya. Oh, banyak banget ya. Ogre. Ogre-nya kok lucu banget? Ini juga kayak slime-nya. Kayak puring modelnya. Gue kontrol yang archernya. Ini kalau misalnya gue kontrol satu karakter, yang lain ngikut juga bergerak ini. Oke, fighter di depan lah. Kalau gue kontrol satu karakter, yang lainnya ngikut gitu loh. Disini FPS-nya nembus 50 doang ya guys. Nggak sampai 60 ini. 3, 2, 1. Oke, kita lihat apa yang terjadi. You've passed the second test. Gila. Berarti kita tadi test-nya itu bertahan dari serangan monster ya. Itu banyak banget sih monsternya. Heal dulu dong, cleric. Oke, this is final test kita. Lawan boss monster. Wow, gede banget. Ogre Taskmaster. Cleric jangan di... Pake cleric-nya sepertinya emang melee deh. Gak kira pake staff tadi ternyata ini. Pake mesh. Marchernya enak di belakang nyerang ya. Harusnya tadi di test kedua pun juga sebenarnya gue udah bisa kalah gitu. Soalnya tadi dibantu heal sama NPC-nya. Asik sih. Jadi buat kalian yang punya HP kentang, gue rasa kuat untuk mainin game ini. Cuman masalah storage-nya aja sih. Soalnya ini game cukup besar juga gitu loh, size-nya. Sekitar 2GB. Dan ini game dipublish sama si Nexon. Banyak juga yang gak suka sama Nexon. Katanya terlalu pay to win gamenya. Tapi kalian coba aja. Oke, akhirnya menang. Oke, sepertinya itu prolog-nya ya. Oke, ternyata login gak bisa pake GES. Bisa gak? Oke. Oke, bisa ya. Gue pake GES aja. Yang kira masih soft launch juga. Nah, meskipun ini game-nya soft launch di negara Malaysia, Filipina juga kan ada. Tapi kita mainnya gak perlu pake VPN nih guys. Oke, bisa. Jadi kalau misalnya kalian pengen main lebih santai lagi, menggunakan satu tangan, bisa mainin secara portret. Uh, lame banget ini ya. Mirip game ini juga ya, Tree of Savior gitu loh. Dari art grafiknya. Apa kembanjat lagi nih, kanting. Oke, hey, wacau! Trogmander. Kuchiyo! Semoga gue pake fighter disini. Trogmander. Trogmander itu kayak suaranya naksu ya. It's okay, it's okay. Suara warrior-nya kurang cocok sih sama karakternya gulat ini. Coba kalau yang klerik kita. Aku pengen masuk ke setting dulu ya. Bentar, kita ke setting dulu. Suaranya digedein. Ini suaranya masih kurang kencang ini untuk voice-nya. Sound effect, background musiknya dikecilin dulu. Wow, super tampil HP ya. Ternyata grafiknya masih medium tadi. Ternyata hype never. Terus... Sound effect-nya kita gedein ya. Musiknya... Background musiknya cukup enak ya. Ini dia voice-nya kalian bisa ganti ke English juga, tapi kita pilih Japanese pastinya. Text, account... Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Eee... Gue gak tahan ini denger suaranya cleric gue. Ini game kayak gini wajib punya banyak hero sih. Tapi sepertinya kalau nah ini game online. Untuk collect hero-nya sepertinya harus gacha. Ini ada semi-auto, group control. Oke, menurut gue coba bisa di-zoom out lebih jauh. Wow, tangannya siapa ini? Anjay, ada monster gede juga nih kayaknya disini. Oke, kita pakai auto ya. Shoot bar. Miner. Set itu tahanku... Aduh, gede banget sih itu. Kita lihat. Weh! Jogo juga dia. Heal. Oke, receive reward. Unfamiliar gold. Adi, oke. Coba, adih. Maju lagi. Kita gak bisa ganti... View ya. Kalau di-zoom lebih ke atas sedikit. Kalau sedikit lebih di-zoom out ini lebih bagus sih. Biar view-nya lebih agak luas gitu. Ini masih terlalu di-zoomin sih kata gue, bro. Dan graphic hack-nya ternyata keren banget ini. Art-nya mantap banget. Wah, boss. Shape breaker. Nice. Art graph ini gue suka sih. Serius. Wah, fighter gue. Tikisan. Nani. Oke, kita kasih skill. Oh, skill kedua fighter gue juga ada. Yang clear-nya clear gue ada. Semi auto. Oke, jadi kita bisa bilang. Semi auto dan juga auto. Kalau semi auto sepertinya gak pakai skill ya. Ini kameranya kita gak bisa ini, kan? Semi yo. Kurang sakit ini. Ayo, bro, bro, bro. Oke, mantap. Kurang sakit gak darah boss-nya? Tapi ini darah-darah... Kurang sakit ini. Damage boss-nya. Tapi ini darah boss-nya kok banyak banget. Banteng banget-banteng banget sih. Lama juga kita nge-kill. Wow, nice. Keren. Suka banget gue nih sama grafik. Game-nya. Art-grafin-nya mantap. Oke, receive. Oke, receive. Eh, one-chan. Kenapa sih? Anda kenapa? Recept reward lagi. Oke. Oke, disini ada channel-channel-nya juga. Change channel. Wah, ini server-nya. Oke, guys. Sini, gila-gila sini. Zoom in. Oh, gini. Nah, maksud gue gini nih, coy. Nah, kalau kayak gini kan udah bagus ini. Udah pas ini. Nah, maksud gue gini nih. Ternyata ada di situ tadi ya. Zoom-nya kalian ke sini. Abis itu zoom di sini. Nah. Nah, kalau view kayak gini udah bagus. Aduh. Nah, ini juga bisa di-rotet. Tapi landscape lebih bagus lah ya. Ini ada PVP-nya juga. Ada mission. Ini ada raid-nya di sini. Terus weekly raid juga ada. Wah. Ini ada Coliseum. Terus ada PVP-nya juga. Terus ada Oncalo. Oncalo gue gak tau apa. Mungkin dungeon kali ya. Soalnya di deskripsi gamenya juga tertera. Tadi disebutkan ada dungeon juga di gamenya. Oke, kita next lagi. Masuk ke portal berikutnya. Oh, kenapa nih? Kok black screen? What? Kok pada tidur? Ada anjing datang. Karakternya yang curu-curu ini. Harusnya yang curu-curu ini. Mulutnya manggap coy. Ya. Sufu Army. Oh, namanya Army. Yeay. Oh, hey. Oh, wait. But why would you take the next year? Of all place. Katanya kenapa kalian tidur di sini. Oke, kita lanjut lagi. Army, thank you for helping me. Well, ini loadingnya agak lama sih. Agak lama ini loadingnya. Waduh, ini bandit. Berulah lagi, Pak. Wah! You live, ya? Waduh, ini ada apaan? Oke. Gue harus kemana? Itu banyak banget layar lain yang mainnya. Fighter di depan dong. Iya, mirip suaranya Natsu. Nah, ini open world juga sepertinya. Ya, lumayan luas lah ini game-nya ya. semi-open world lah ini game-nya. Ah, karela. Ini corti keempatnya. Tiapisit. dunianya cukup indah juga ya ini apaan? kok ada gearnya? ini jam tangan aja anjay dia makan crystal waduh, serem banget ini kita lawan dia apa tadi? yang ogre itu nah itu kita ketemu Navy lagi yang tadi di... pada saat nge-patching ini sekali apa? keren banget ya suka banget gue sama Ardriott grafiknya guys menghitung sama game Tree of Saviour dan juga Ragnarok juga sih game ini wooo, ini dia kotanya wah, wah wah ini waduh, hero nya mantap gitu hero game hero game oke guys, jadi seperti inilah gameplay dari Spirit Wish nya ini salah satu game yang gue rekomendasikan buat kalian apalagi kalau misalnya hape kalian itu hape kentang ya gue rasa hape kentang bisa mainin game ini cuman untuk size nya cukup besar sih ya sekitar 2GB gitu loh dari gameplay musik dan juga art grafik nya keren nah buat kalian yang pengen coba mainin game nya link download nya ada di deskripsi tapi ingat ini game masih soft launch dan gue juga belum tau kapan official release nya sampai disini dulu untuk video gue kali ini jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video oh ya jangan lupa juga untuk beri opini kalian tentang game ini di kolom komentar ya 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 ya